Terus berikut kakak kita mau tanya tentang kakak punya usaha noken nah sekarang di Papua di Indonesia kan start-up-start apa namanya usaha-usaha anak-anak ya itu sudah kakak nah terus kan kakak sudah punya nih disana bagaimana kakak punya sepak terjahnya eh mulai dari zero mungkin kesusahannya dan bagaimana sampai saat ini orang mempikirkan sesuatu rasa sedih ya memang adik apa perjuangan untuk datang tinggal di Amerika berdahan hidup dan berjuang itu memang bahwa adik George tahu mungkin akan berapa juga sini yang ada mungkin seluruh luar negeri tahu itu adik Insol sendiri pasti tahu apa sangat susah jadi datang kemari itu ikat program kerja biaya siswa ya nah ini ini kan perutnya biasa makan nasi eh satu bulan pertama tiga minggu pertama tiga minggu pertama terlalu makan nasi juga pikiran kacau Bang bagi makan serial juga aduh Tuhan saya ingat itu oke saya bukan-tiba kamu ini kan kita bisa makan nasi tiba-tiba kasih pizza kasih spaghetti kacidipu makanan-makanan sini dengan semua semua bangun pagi makan serial dari stress tidak bisa tapi sudah terdapat nasi juga akhirnya terjadi teksas sedikit disitu nah waktu kerja teksas ketemu kerja waktu itu kerja jual buku kita promosi produk-produk buku ke rumah-rumah di orang-orang di teks lainnya di Amerika ini ada bahasa Inggris ini berdasarkan dialect juga orang kita pote dialect beda orang Amerika South tundang Amerika South itu berbicara juga beda dengan orang yang berkait lain jadi walaupun kau tahu bahasa Inggris kakak bilang tadi kopi dengan adaptasi lagi saya bicara bahasa Inggris sapu aksen ada di bicara bahasa Inggris dikode like aksen juga ada sama-sama terbuka mengerti itu punya kesusahan pertama disini jadi bagaimana kamu jual kau berproduk tentang terbuka mengerti itu itu sangat sesuai saya sampai berusaha bintang-intang bersama saya balik pulang tapi teman-teman tetap bilang bertahan karena itu bahwa proses pembelajaran buat nanti satu-satu bisa saling mengerti akhirnya juga bisa-bisa kids dong punya bahasa dan bisa mengerti karena bicara beda-beda bicara sama orang hitam Amerika orang hitam juga punya gaya bicara beda ada otocok bicara sama orang Amerika orang Amerika tapi yang latin orang tapi bagian-bagian teksasi Numbu bahasa Inggris lagi lain lagi dan gabung dengan bahasa Spanyol dan gabung dengan bahasa Spanyol nah terus dari negara-negara bagian negara negara yang dekat dengan meksiko komunitas itu diterap-diter mau bicara bahasa Inggris dong bicara bahasa Spanyol jadi kau harus belajar Spanyol belas Spanyol gitu komodayama dan segala macam kakak cuma tahu sedikit saja sebagai pakai bahasa bercanda oke ah ah tadi kakak bilang apa lagi tapi ya jadi apa awalnya memang sel komunikasi tuh tuh saya sangat mati tapi belajar 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 akhirnya bisa ikuti adaptasi telinga kayak bicara sampai akhirnya bisa bisa adaptasi dengan mereka untuk bahasa untuk waktu kerja perusahaan pertama Oke thank you sadapa satu ini lagi untuk sama pastal jadi dalam kerja yang lain-lain di Amerika secara umum itu kecuali kerja sebagai profesor di engineering atau kerja di tempat-tempat yang perlu tinggi-tinggi ketua-tian bahasa Inggris tapi kerja-kerja umum ini ya penting bisa saling memahami bahasa-bahasanya terus saling mengerti itu yang penting supaya pekerjaan tiba-tiba selesai sampai selesai karena perlu pors bicara bahasa Inggris seperti kotes bahasa Inggris untuk tembis tovel atau apa begitu tapi nah kita perlu bahasa Inggris tembis tovel itu kan secara-cara untuk bisa kuliah bekerja apa-apa tapi kalau dalam dunia pekerjaan kok bisa sebagi teman kerja kita bicara sejarah ya penting saling nah dalam bicara sejarah ini beda-beda orang beda orang punya dianat beda-beda cara bicara aksen-aksen ini beda gaya-gaya bicara ini beda jadi itu kita harus berhenti nah macam waktu kakak kerja di perusahaan pesawat ini saya di atas diorang di bawah ini kita komunikasi dan misi pesawat bunyi di alam bebas ini jadi itulah gitu perlu skill untuk bisa mengerti dari dipergaya bicara di pemburu Oh disebut kata ini dari bawah kan jauh dong jadi ada kata-kata kunci kita harus jadi bagaimana walaupun saya terang mengerti dia punya kalimat setunya saya tahu apa dimaksud hanya lihat bahwa buku bicara dari atas ke bawah atau kalau pakai pakai ready juga kan sepengkut apa-apa sendiri itu perlu untuk ada tas untuk bisa saling mengerti waktunya kerja di perusahaan yang sebelumnya waktu dapat biasanya jadi dia punya apa Supervisor di quality control saya kakak ikut saya ikut rapat ikut rapat jadi rapat itu biasa kalau cuma kita diskusi sehari-hari bicara pas inggris keluarga teman-teman itu biasanya bisa bisa tapi pas masuk dalam rapat itu lainnya nah itu lainnya itu dalam bagaimana hadapi mau bicara apa semua gugup takut tetap sama si rasa gugup tetap takut itu biasa itu bukan hal baru maksudnya jangan pikir mungkin kita bicara bahasa Inggris jadi pas kita masuk di rapat terus nanti ketemu saja saat-saat tapi aku gugup sama seperti kamu jenskripsika atau lain-lain kan masuk kita masuk keraja dihadapi oleh tua-tua jemaat atau apa juga kita kelihatan langsung kita gugup diapa guru juga gugup anyways ya seperti begitu waktu aku dapat kesempatan pertama kali saya ingat masuk di ikut-ikut rapat dengan orang-orang sini ya semua sini saya saja orang lain bukan dari Amerika saya belajar adik saya belajar adik-adik semuanya belajar belajar belajarnya itu saya bicara di depan gemera kacamuka jadi walaupun saya tahu tapi saya harus latihan lagi jadi semacam selamat pagi saya pun nama apa terus saya rekam tidak sudah segini belum pasif masih keteragorologi masih gugup saulah jadi terus orang yang misalnya terasa kerjakan dengan orang-orang cacat mental sehingga saya presentasikan kita punya pelayanan sebagai politik kontrol ini kita punya service yang kita berikan kepada klien ini pasien ini sudah seperti begini ketika ada masalah dalam kita punya program maka kita akan rapat nah ketika rapat saya saya udah putus kerasa politik kontrol tugas saya itu saya kasih training saya emploi pekerja di kantor kata yang kasih training orang untuk bisa dan bisa kerja sesuai standar yang kita melakukan dan sampai juga saya bisa satu suara dihitung untuk pecat kecet orang dalam rapat-rapat juga biasa itu berapa orang yang berkirim ada tiga-tiga orang tapi memang untuk pertama kali pergi terus bilang oke rapat berikut kok bergi sendiri bisa saya dalam masyarakat tapi saya bisa pergi saya bisa pergi saya bisa pergi sendiri nah untuk saya bergeri hari itu saya tahu saya berlain itu siapa saya tahu orang ini bagaimana kita punya pelayanan bagaimana ini saya harus presentasikan karena ada masalah sehingga kita harus kasih cocok ke situ nah waktu presentasikan itu kita masuk dalam rapat saya buku juga jadi saya dari rumah jadi artinya yang kakak kasih tahu bukan saya mau kasih tahu saya berapet bagaimana apa yang dibilang dengan rapat tidak tapi yang saya mau kasih tahu adalah itu harus kita latihan saya secara perbadi saya harus latihan bicara saya latihan bicara di kamar mandi saya lihat bagaimana saya sebut bahasa bagaimana saya pegang tanam bagaimana saya lihat dibuka saya harus lihat terus darah sampai sehingga saya punya aksen jadi saya tidak bisa bicara secara cepat saya harus bicara pelang terus harus dengan sopan dan juga dengan sopan bahwa saya akan bicara agak besar dari kalian karena saya punya aksen sehingga saya ingin untuk kalian mengerti teksa praktek dalam dalam kamar dalam kamar saya gugup saya tarik nafas saya kenal pengalaman itu waktu saya pergi rapat saya pas memasuk oleh orang-orang semua kumpul saya lagi ke kamar mandi saya pusat saya pusat sedikit kasih rasa percaya diri tambah pusat supaya saya sedikit sempurna pake baju pres saya sedikit sembahyang terus bicara-bicara tarik nafas sudah masuk nah itu saya pengalaman mungkin ada adik-adik yang lain tahu aku punya adik George bisa tambahkan pengalaman juga gimana tapi itu tanggap pengalaman saya berawalnya dari situ saya juga gugup aku cerasa terang mampu tapi saya terima cewek saya terima tantangan saya masuk tapi apa yang saya buat saya latihan saya buah bahasa Inggris kalau juga saya tahu bahasa Inggris saya bisa bicara di mana-mana tapi ketika rapat saya harus latihan bicara lah di kamar mandi saya aku saya apa-apa pertama kali satu dua tiga kali empat kali akhirnya aja akhirnya masuk pergi rapat saya santai-santai saya bisa bicara satu suara yang paling keras dua tahun itu kedua saya pegang tangan saya lihat di mata baru saya pegang tangan seramasi kasih buat bikinnya juga bubuk santai-santai lagi lanjut ada lagi gampur dan akhirnya belum ini apa bagaimana sampai karena punya bisnis itu jalan Oh jadi ingat adik ini negara yang punya pertunyata negara yang berikan kesengkatan kepada siapa saja kalau kau ingin punya usaha kau buka usaha harinya juga bisa semua orang punya depan Papua Indonesia mungkin depan sulit segala macam apa semua sini sana di sini tidak ada adik semua online semua transparan semua terbuka semua terbuka semua bisa jadi berawal itu karena kata pekerjaan awal itu kita harus memahami negeri dipunyai kota negara bagian ini dari saya pekerjaan tadi saya harus bawa mobil tiap hari antar jemput kita punya orang-orang yang cacat mental ini ini karena semua dipercaya pemerintah dan kita yang berikan servis jadi mereka tinggal di mana-mana kita harus pergi tapi tadi eh sebelum saya selanjutkan semua kasih tadi kami ingat agama kristian agama Islam agama apa tadi selalu Tuhan akan Tuhan selalu Tuhan itu kan kunci utama keberhasilan bahwa do 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 you do your best dan luki hidayah segala dan provide yang sisa asal kita lakukan yang terbaik nanti nanti bagian terakhir saya berkata kasih lebih lanjut lagi tapi selalu harus anehkan Tuhan selalu anehkan Tuhan selalu anehkan Tuhan dan harus itu jangan mau bilang tidak karena orang yang bisa bilang itu dia punya usaha pribadi sehingga dia tidak 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 itu Tuhan punya maksud bagi kita ah ya kembali kakak posa ketika sebelum tadi bahwa di sini siapa saja bisa buka usaha ini usaha untuk keluar bantuk makan makanan jadi berawal itu saya ini jadi supi untuk di top DJ di Indonesia ada Uber kadhidaya di Jepang ada kata kalau di Indonesia apa apa ojol gojek 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 ke mobil itu ada grab 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 ada saya suka grab saya suka grab jadi saya kerja di sini kau bisa punya pekerjaan lebih dari satu terserah kau mau kerja sampai kau step juga bisa saya mau kalau kau mau kalau kau ingin punya uang terserah kau bisa berada di sini kalau kita pakai dia punya kremer kompil dunia kan saya menyebabkan amat seterah anyways jadi kakak belajar itu saya kerja di perusahaan dan saya juga sopir on the side saya saya punya kerja sampingan partai disitu saya punya awal saya mulai kerja terus saya pasir waktu hari kosong saya drive uber drive seperti gojek begitu disitu saya mulai belajar belajar reposistem belajar lihat 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 ada different type of apa transportation services ada yang dari uber yang atau gojek yang biasa atau grab yang biasa hingga yang ke kelas-kelas disini telah perbedaan dari yang biasa-biasa punya sampai tingkat yang mempunyai mobil-mobil besar yang kita mobil-mobil jambah biasa yang pakai superbank untuk yang kelas-kelat jadi itu nah kalau untuk mobil biasa yang biasa ya kita bisa saja pakai mobilnya biasa-biasa bisa tapi kalau kamu mau pakai yang yang high-class punya untuk layani orang-orang besar di atas itu berarti harus punya perusahaan sendiri karena asuransinya semua terlibat dalam situ ini kan polisi peraturan yang harus kita ikuti semua saya transpirasi ketika saya jadi sopir ini ya saya tetap punya pekerjaan sampai sekarang masih kalau sekarang karena COVID-19 jadi sedikit apa terganggu waktu saya drive saya melihat saya kuasa daerah semua disini diponegri ini satu kota Denver ini kakak tahu di ujung-ujung semua saya tahu depo hotel semua saya tahu dia punya jadi orang Amerika ini saya tahu dia punya tempat-tempat kunjungan wisata apa semua saya tahu ini macam sebuah kampung sendiri saya tahu semua tempat-tempat saya tahu karena saya hidup disini 9 tahun di negeri di Colorado di negeri di Colorado semua saya tahu semua tempat-tempat bagus akhirnya saya punya rating tinggi saya punya upgrade bahasa penilaian berikut customer review customer review itu saya lihat ya 200 saja ini punya prosesnya saya punya penyawa dari situ kenapa saya bisa buka saya punya sendiri sepuluh ini ada oke adik kakak kalau kan bisa lihat sorry ini dia agak saya cuma kasih lewat telepon saya jadi kamu lihat kakak berating itu bisa ketinggalan bisa kakak gold kakak gold iya terus ee 4,97 itu apa kakak paling tinggi kan 5 Tom tapi eh ini kakak penyakit 7 itu sangat tinggi wow iya 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 ini eh kalau kan bisa baca bisa baca kah bisa bisa share satu tahun dari hp bisa kakak jadi Great SAFE RIDE NICE WORK EXELLENT SERVICE EXELLENT SERVICE thank you for you excellent oh ada baca kah sorry sorry lihat kita minta maaf iya EXELLENT SERVICE ada baca ini semua ini hmm um banyak sekali sabar ya mungkin ini oh ini yang ada, ini yang panjang sedikit ini panjang sedikit, untuk kan bisa baca kakak kalau Kitong baca nanti ini dia punya apa oh kayaknya sih yang bisa baca kalau nanti ini sabar bisa baca i really appreciate apresiated talking to you while you drove me from the airport you told me about your village in Papua New Guinea, why? why Papua New Guinea? saya bicara, itu semua harus and how much you appreciate the US kakak kasih ke ini sedikit ke tengah iya iya i will remember you and talk to my high school students about you and your country thanks satu lagi i can try i can try i can try thank you for the excellent service and lively conversation i hope our apakah kakak kasih ke tengah lagi dikit ke tengah? ok, paths cross again again, someday iya cross again someday kita ketemu oh, nanti ketemu lagi ini kami lihat banyak ke bawah ini banyak semua ke bawah ini banyak terus kita tunjuk-tunjuk kami lihat semua ini terus terus jadi ini ini awalnya kenapa saya buka sebu usaha sendiri ya ada kebacaan terakhir ini sedikit oke fernando was extremely polite kind and respectful also an absolute pleasure to speak with he went above and beyond by kakak tangan boyong-boyong immediate oh iya tapi tapi itu ada oke itu cuma sebagai itu contoh jadi saya punya saya berawali dari situ saya punya service bagus dan di publik itu saya punya rating bagus dan customer review bagus karena again bukan karena saya jago bahasa Inggris yang pintar pakai bahasa miya apa semuanya yang balik kita punya yang balik kita punya kita dibilang went above and beyond artinya extremely polite kita buka pintu kita kasih naik orang di mobil kita ambil umur tas kita kasih masuk ke dalam mobil itu hal-hal kecil tapi sangat dihitung oleh orang sini dan apa yang membuat tuh dan taruh diku punya review di publik dan semua orang baca ketika orang menangkap mobil dan lihat saya review itu begitu sehingga ketika saya lihat saya review sebagus 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 saya sendiri nah dari situ benar itu benar itu komunikasi yang aktif komunikatif benar benar terima kasih adik saya baca jawaban sedikit yang saya tanya ya jadi apa bukan karena saya juga bahasa kembali ya bukan karena kehebatan kita punya attitude bagaimana kita punya performance bagaimana kita punya pembawaan itu saat kita lakukan service pelayanan disitu yang dinilah dan Amerika semua itu nilai ready nilai paling tinggi itu 5 star kalau 4,9 kakak 4,9 kakak 4,9 kakak saya bukan bicara tapi itulah di kami semua sendiri kami lihat di bukti nah ada orang lain kerja perusahaan-perusahaan masing-masing orang di sini itu tidak kesalahan jadi sehingga demikian itu menjadi saya punya potong dasar kenapa saya disitu saya pakai perusahaan namanya transportation ini kakak kalau kita bisa lihat saya pakai noken ini pesimbul noken di atas benar-benar mungkin yang lebih besarnya ada saya punya yang saat ini beli mobil biasa kalau kita bisa lihat bisa-bisa ini magnet oh wow noken is noken sampai amerika wow itu bisa semua bisa saya karena saya sudah bukan saya permanent resident saya belum ke warga negara kalau saya mau bisa tapi saya bukan anak ada warga negara semua fam fam papua tapi warga negara amerika ini di belakang saya bukartu juga saya taruh arti kata noken itu apa ada bisa baca tradisional tradisional bag from west papua used to transport valuable car and owner is fernando tanati awesome nah jadi kartu ini saya bagi ketika saya bagi waktu saya layani mereka penumpang dan saya rating bagus dan saya review bagus saya saya berikut dan kakak saya sudah layani ya termasuk orang-orang milioner disini ada raporan sama sampai punya private chat di bawah private chat ngantin nanti jadi semua kita punya pelayanan bukan karena kita tidak berapa semua pelayanan bagus dari situ maka kakak buka usaha transportasi ingat lagi bahwa kenapa transportasi bagus disini karena di airport denver ini tiap hari itu sebelum covid-19 itu 50 ribu orang lewat setiap hari 50 ribu orang butuh transportation jadi bukan saya saja yang punya perusahaan transportasi, ada banyak orang orang Indonesia yang lain, Indonesia yang lain juga punya tetapi kan perbedaannya kan dengan orang-orang dari negara lain banyak yang punya usaha tapi semuanya itu kembali, kau punya review kau punya review, play is a big role kau punya review bagus you get most customers sampai apa nanti pas COVID-19 baru kalau pejabat-pejabat Papua yang sudah rasakan tak service itu, Keto DPR mantan Keto DPR Bapak Yunus Wanda, Ibu Sekuan Ibu Danuwaromi Bapak Alex Kampisan Kepala di apa Kepala Penterperwakilan Jakarta Pak Antoni Mirin Kakak Suanta itu mereka waktu ke sini pakai kakak berpelayanan di sini dari orang-orang Papua yang sempat kakak layani di Amerika sini tim DPR Papua yang ke Los Angeles ke San Francisco ke Washington, Seattle itu kakak yang layan di sini jadi dulunya itu dong pakai perusahaan-perusahaan yang transportasi ketika kanjungan ke Amerika kita sebelumnya orang Papua pakai lewat pemerintah Papua pakai lewat yang lain waktu kakak penama masih masih masuk sekarang terus tahu jadi ketika dong ke Amerika jadi kakak yang ngantar doang pejabat-pejabat beberapa dari Papua itu kakak yang ngantar dan kalau sama pejabat Papua itu ketika kita keluarga jadi ya sudah ketika kita saja semua selesai berhati-hati ya seperti itu tapi ya itu bagian dari Kabupaten Pelayanan sepi yang saya sudah daripada orang Papua dan juga orang-orang di sini ya itu dia punya awalnya dari situ bah karena saya punya retik bagus ekselen apa semua sehingga setelah buka sabun ya noten transport cuma memang saat ini ada sedikit terhambat karena COVID tapi harap bulan ya bulan depan Agustus ini apa penerbangan semua sudah mulai normal kembali awalnya kan beberapa penerbangan setiap perusahaan penerbangan cuma berapa cuma bulan ini bulan depan sudah akan lebih banyak sehingga itu akan aktif kembali lagi semua bisa adik jangan kan pikir ah kakak dia kalau kan di sini kan juga kan bisa seperti saya asalkan tetap punya motivasi punya kegiatan kelakuan Papua tabiat Papua saja tabiat Indonesia Timur ini sekarang manjik-manjik semua ini tabiat itu kamu pakai di sini untuk kerja tapi di sini yang tinggi kita akan masih sukses juga atau kamu kerja di mana saja di Amerika di Jepang di Inggris di mana saja pada Jepang pasti punya banyak pengalaman saya bicara Amerika karena saya di Amerika saja terima kasih kakak luar biasa sekali yang PSS bingung lagi mau tanya apa lagi dan kakak menurut kakak kalau pulang ke Papua bisnis apa yang paling mantap memang bisnis yang paling bagus ya bisnis yang selamat menikmati selamat menikmati